Saudara, hari libur akhir pekan kemarin dimanfaatkan para bakal calon presiden untuk bersafari politik menyapa para pendukungnya di sejumlah daerah. Bakal capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, melakukan safari politik ke sejumlah Kiai di Rembang, Jawa Tengah. Bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyambangi Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Kauman yang berada di kompleks pecinan di Kecamatan Lasem. Ganjar mengaku kagum dengan keberagaman yang ada di wilayah sekitar Pompas. Meski berada di tengah kompleks pecinan, toleransi antarumat terjalin sangat kuat antara pihak Pompas dan warga kompleks. Beliau cerita luar biasa, hubungan antar masyarakatnya bagus ya. Istilah beliau itu, disini tidak ada sumbu pendek, sumbu panjang pun enggak, enggak ada sumbunya katanya. Jadi kehidupan masyarakatnya itu tertata asik sekali. Saling tolong, saling bantu di Lasem ini menjadi kebiasaan sehari-hari. Tidak ada orang menghitung-hitung agamanya, sumbunya, golongannya, ya dibantu-dibantu saja. Terima kasih. Terima kasih.